Karena diberikan kesempatan Sampai 2023 Harus mengurus Ini mulai diharuskan Untuk pengurusan izin ini PRT ataupun misalnya Almui Kemudian ada lagi satu Dari Balai POM Itu yang beredar Apalagi yang dikatakan Mau bicara Mengirim barang Ataupun misalnya ekspor Mereka harus berhubungan dengan Punya nomor registrasinya Di Balai POM Itu diurus itu sangat mudah Nomor registrasi Dan itu UKM itu biasanya Hanya membayar 150 ribu Per UMKM Tapi kalau perusahaan Misalnya agak besar Biasanya dia lebih Lebih dari 150 ribu bayarnya Yang saya tahu Jadi memang ketika kita Mau berbicara dengan ekspor Maka kita harus secepatnya mengurus Beberapa izin yang harus dibutuhkan Nah Ini kemarin saya sempat Mengikuti kurasi juga Dengan Hong Kong Itu mereka itu Biasanya gini Biap Negara itu kan Bermacam-macam Aturan Misalnya dia harus punya Balai POM Dan dia harus punya SNI Kemudian harus ada Kandungan gizinya Harus ada HACCP Dan itu memang harus kita urus Memang kalau HACCP Itu biasanya agak mahal Pengurusannya Dan itu biasanya Buat perusahaan-perusahaan Yang menengah ke atas Tapi kalau misalnya Kita UMKM Bisa mengurus Misalnya Ada semacam Satu komunitas Kalau kita di Gorontalo itu Sudah punya komunitas Segala sagela Nah disitu kita Berkumpul beberapa UMKM Sudah membuat aktanya Kemudian kita Disitu beberapa pelaku UMKM Atau pemakanan-makanan Itu bersatu disitu Nah tujuannya kita Untuk bagaimana Masuk ke Ke pasar ekspori itu Kita harus Punya Ada satu Yang mewadahi kita UMKM Karena kita UMKM itu Mesti rata-rata Belum mampu Untuk mendirikan Satu perusahaan Atau misalnya Yang sudah mendengar ke atas Seperti itu Karena rata-rata Masih UMKM ke bawah Masih Masih di bawah Begitu Di bawah dari 300 juta Jadi kita Berkumpul Atau misalnya Setiap daerah itu Kita berusaha Untuk ada semacam Yang bisa membantu Mewadahi Apa namanya Produk-produk UMKM Itu sendiri Jadi kita memang Harus melengkapi izin Kalau Kalau saya sih Sementara Kemarin katanya Dari Tiap tahun itu Biasanya ada Ada bantuan Di dinas itu Sangat banyak Sebenarnya Jadi tinggal UMKM Itu sendiri Bagaimana Mendekati dinas Minta informasi Apa Dalam pengurusan-pengurusan Ijin pun Dimudahkan ya Sebenarnya Tidak ada yang Yang dikatakan Sulit Atau apa Saya berpikir Saya juga Mengurus Termasuk Dikatakan Mudah Karena Hanya Sebulan Saya sudah keluar PIRT Pada tahun 2016 Dan saat itu Saya tidak punya Kemana Saya harus Mengurus Siapa Saya mengurus Saya mengurus Saya mengurus saja Ikuti saja Aturannya Oh kamu harus ini Kamu harus ini Kita lengkapi saja Sebenarnya Sangat mudah Nah Tujuannya kita Untuk mengurus ini Adalah sebenarnya Bukan Bukan karena Kita mau jadi Perusahaan yang Dikatakan Surah harus besar Tidak Kemudian Satu juga Yang paling utama Adalah Punya hak merek Hak mereknya Kita itu Harus didaftar Karena Di saat kita Banyak ya Kasus yang kita Kita lihat Banyak kasus-kasus Yang Banyak disalahgunakan Oleh orang lain Seperti itu Jadi Saya berpikir Kita sebagai UMKM Walaupun kita kecil Tapi kita harus berpikir Kedepan itu Harus kita melengkapi Ataupun Ijin-izin yang perlu Dibutuhkan oleh kita Itu mungkin Sedikit sharing Dengan Dari saya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Saya Disini Bukan Memberikan Apa yang Saya sudah tahu semua Tetapi Bisa kita sharing Sama-sama Mungkin Apa yang saya sampaikan ini Ada yang salah Atau misalnya Ada yang Disanggahi Silahkan ya Seperti itu Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Langsung aja Kalau ada teman-teman yang bertanya Silahkan ke Bu Dewi ya Silahkan Langsung bisa di unmute Langsung tanya Silahkan Kesempatan bagus ini Ya gak ada pertanyaan ya Sudah jelas Berarti semua ya Kalau itu Saya ingin tanya Bu Untuk tahu Informasi Fasilitas Di pemerintah daerah Terkait dengan Satrikes itu Biasanya Ke dinas apa Bu Iya Terima kasih Kalau Biasanya Bantuan itu Kita berhubungan dengan Dinas perindustrian Perdagangan dan perindustrian Kota masing-masing ya Provinsi masing-masing Jadi biasanya mereka Punya Anggaran Dan Anggaran itu Setiap tahun itu Dikelolah oleh Masing-masing Misalnya Kalau di perindustrian itu Itu berhubungan dengan Ijin halal Ijin halal MUI Kemudian Ada fasilitas Kemasan Itu setiap tahun itu Ada biasanya Sampai 20-30 UMKM Tergantung Masing-masing Daerah sih Kemudian yang berikut Kalau pengurusan Ijin Untuk PIRT Itu biasanya Kita dibantu Oleh dinas kesehatan Masing-masing kota Kalau saya kemarin itu Karena Biasanya sih berbeda Kemarin di Gorontalo Aja kita Punya Berbeda Ketentuan Kalau kota itu Kita tidak diminta Untuk IMB-nya Kalau kabupaten itu Mereka harus Mengharuskan Harus ada IMB Tapi Itu sih Sebenarnya Kita tinggal Dekati aja Kepala dinasnya Seperti apa Karena kita harus Membantu UMKM Namanya aja UMKM masih bertumbuh Jadi butuh bantuan Bukan sekedar Mereka memberikan Satu syarat Dan yang sangat Dikatakan Syarat yang tidak Masuk akal Kalau UMKM itu kan Tidak semuanya Punya Harus ada IMB Nah Itu bisa Disaling ada Apa namanya Kolaborasi Antara Pelaku UMKM Dan beberapa Pihak yang terkait Dengan misalnya Pembela UMKM Itu sendiri Kalau di kurang tahu Itu sering saya ikut Alhamdulillah Kemarin masih Kota itu Masih agak mudah Sampai sekarang Masih mudah Makanya kota Dibandingkan Kabupaten-kabupaten itu Yang lebih maju Perkembangan UMKM Itu adalah kota Seperti itu Kemudian Biasanya Kita di perikanan itu Banyak bantuan Biasanya Itu setiap tahun itu Tapi Kalau perikanan itu Biasanya Punya Bantuan Tapi harus perkelompok Misalnya Sepuluh Nah itu bisa Dibikin Satu kelompok Itu misalnya Satu UMKM UMKM itu Ketuanya siapa Pemiliknya Kemudian Ketua Sekretaris Mendahara itu Adalah karyawannya Bisa dibikin Satu kelompok Itu bisa Sampai Rehab Pembuatan Satu tempat produksi Pun mereka Fasilitasi Itu setiap tahun Biasanya Setiap tahun itu Ada fasilitas Sampai lima UMKM Itu tahun ini Kita dapat Lima UMKM Untuk rehab Tempat produksi Dan berikutnya Didampingi oleh Beberapa Pendamping masing-masing Kabupaten Kota Seperti itu Itu sih yang saya tahu Karena saya Selama ini Apa namanya Banyak-banyak Mendapatkan informasi Karena Saya sering Mendapatkan informasi itu Saya berikan informasi itu Kepada UMKM itu sendiri Karena mereka kan Biasanya mereka Belum tahu Saya dapat informasinya Dimana Saya bagikan Ke grup Dan mereka itu Mendapatkan informasi itu Di grup itu Dan mereka Mereka Seraturah ini Perindak itu sendiri Sebenarnya banyak Tiap daerah itu Sama sebenarnya Jadi Butuh keaktifan Bu ya Seperti yang saya sampaikan Iya Nampaknya ada pertanyaan nih Dari Bung Bulsari Silahkan Bu Ya Terima kasih Assalamualaikum Bu Dewi Iya Suaranya agak Dekat Bu Assalamualaikum Bu Dewi Ya Bu Dewi Yang Iya Di hal tadi Kalau Bantuan dana ya Untuk izin-izin Gitu ya Tadi Ibu kan Bilangnya Di Kementerian Perindustrian Dan Perdagangan Iya Kementerian Perindustrian Dan Perdagangan Nah Kalau boleh tahu Tepatnya di Dimananya Bu Ada loketnya Atau khusus Kita mencarikan informasi itu Pas datang ke Kementerian itu Dimananya Gitu Posisinya Kalau di Kita kan Provinsi Buruntalo Kita langsung Hubungi Langsung Perindustrian Perdagangan Perindustrian Provinsi Biasanya Dananya itu Biasanya Langsung dari Provinsi Tapi Mereka yang Kelola sendiri Nah Tapi Mereka Minta data Itu Biasanya Biasanya kan Mereka punya data Yang lama-lama Kan Nama-nama UMKM Yang terlama Nah Ini Keaktifan Dari UMKM Itu sendiri Karena kita Karena kita Tidak terlalu Banyak Silaturah Mikodinas Jadi data Kita kadang Tidak masuk Dari Masih data-data Yang sudah Ada yang sudah Meninggal Nah Mereka pakai Data yang Lama-lama Akhirnya Kita bikin Kalau Buruntalo Itu sudah Bikin Satu Asosiasi Asosiasi Dari UMKM Itu sendiri Dan UMKM Asosiasi Itu berfungsi Mendapatkan Data Data-data Yang terlengkap Buat UMKM Yang ada di Provinsi Buruntalo Jadi kita punya Ada misalnya Asosiasi Di UMKM Yang kabupaten Mereka kita Harus minta Data lagi Kita Provinsi Mendapatkan Informasi itu Dari asosiasi Biasanya kan Mereka Punya data Itu yang Data-data Yang Ada yang Sudah tidak Produksi Ada yang Sudah lama Biasanya Mereka Kasih turun Lagi Seperti itu Nah itu Biasanya Terjadi Kesalahan Informasi Gitu Maksudnya Pas waktu Datang Kata-kata Menteri itu Di Bagi Apanya Bu Gimana Bu Saat Datang Kata-kata Menteri Perindustrian Dari Pendagangan Provinsi Biasanya kan Pendagangan Dana Itu Dimana Bu Kalau Biasanya Paling Banyak Bantuannya Itu Yang berhubungan Dengan Pemasan Semuanya Ijin Itu Biasanya Di Perindustrian Di Perindustrian Di Bagian Perindustrian Kalau Perdagangan Biasanya Mereka Pengadaan Pameran Pameran Itu Biasanya Dapat Informasinya Dari Perdagangan Tapi Untuk Perindustrian Biasanya Kalau Tidak Salah Yang Saya Tau Itu Bisa Kita Membeli Ada Satu Bantuan Pengembalian 40% Dari Pembelian Alat Yang Kita Punya Misalnya Kita Membeli Tahun 2020 Nah Kita Ajukan Di 2021 Kita Dapat Pengembalian 40% Dari Jumlah Total Yang Kita Belanjakan Itu Bisa Ada Informasinya Seperti Itu Bisa Nanti Bisa 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 Jadi Setiap Setiap Dinas Perindustrian Baik Tingkat 2 Untuk Tingkat 1 Itu Mereka Punya Bagian Untuk UKM B Pasti Mereka Ada Jadi silakan, mungkin ya, pasti ada, jadi itu perindustrian itu supportnya itu biasanya pada bagian misalnya produksi. Dari mulai misalnya packaging, kemudian tadi pembelian alat, sampai misalnya mungkin kemasan-kemasan sampai sertifikasi juga. Nah untuk dinas perdagangan itu juga biasanya ada support kepada UMKM dalam hal misalnya seperti ini, akselerasi untuk program ekspor, kemudian perdagangan ke luar negeri, itu kira-kira begitu. Dan biasanya mereka punya event-event pameran ke luar negeri. Kemudian nanti kalau misalnya produk kita siap, ya misalnya kita sudah punya labeling, sudah punya ini dan lolos kurasi, bisa didaftarkan, bisa jadi Bapak-Ibu nanti diikutkan dalam sebuah pameran, tanpa harus membayar spesial pun Bapak-Ibu, biasanya begitu. Jadi sudah saya sampaikan tadi ya, kuncinya salah satunya adalah keaktifan kita Bapak-Ibu ya. Seperti yang Ibu Dewi Soto ini sudah matching dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, betul-betul memang butuh kita yang aktif Bapak-Ibu ya. Jadi ini pembelajaran kita semua Bapak-Ibu ya. Ya terima kasih mungkin saya berikan kesempatan yang lain, Bapak-Ibu yang lain yang ada pertanyaan. Sudah nggak ada? Sudah ya jelas ya. Kalau pengurusan ini Ibu, barcode, Ibu pernah? Barcode produk? Gimana Bu, barcode? Barcode? Pernah ngurus barcode? Oh, barcode, iya. Gimana, gimana? Itu kemarin saya dapat informasi dari dinas, katanya itu tiap tahun juga biasanya bisa diusulkan oleh dinas masing-masing. Jadi kemarin saya sudah cerita dengan dinas, situsnya, kapitnya. Katanya insya Allah Gorontologi itu akan mengurus barcode lagi. Tapi memang, Mbak, diminat untuk pengurusan barcode ini biasanya UMKM ada yang tidak terlalu suka karena biasanya ada biaya pemeliharaan. Setiap tahun itu biasanya kalau nggak salah, 3 tahun yang lalu biayanya 1 juta lebih setiap tahun. Tapi sebenarnya kalau demi produknya kita banyak, di mana saja didapatkan, sebenarnya buat saya kalau saya pribadi sih saya setuju. Karena lebih banyak dikenal lagi di mana saja kita taruh, kita bisa mudah. Selama ini kan kalau pengalaman saya itu, barcode-nya kita masih pinjam, barcode-nya supermarket itu sendiri kan? Jadi kita masih bayar ke mereka gitu. Kalau kita sudah punya nomor barcode yang sudah terdaftar, dan kita setiap tahun kita pemeliharaannya ada, itu sangat luar biasa bisa masuk di mana saja. Apalagi kalau sudah di Indomaret sama Alfamaret, kita sangat mudah masuk gitu. Itu seperti itu. Kalau di insya memang begini, ternyata di dinas itu ada, di perindustrian tempatnya. Jadi kuncinya kita harus aktif saja. Seperti itu. Kalau kita di Gorontalo, saya juga sih sebenarnya bukan terlalu dekat sama mereka, tapi bagaimana caranya saya mau informasi itu bisa kita dapatkan secara mudah. Saya biasanya dekati saja mereka, tapi dengan cara bukan kita mau minta apa seperti itu. Mereka menawarkan ke kita. Pengalaman saya kemarin 2019, saya sempat ikut re-expo, dan itu salah satu persayangannya sangat ketat ya. Ketika saya baru mulai 2017, punya kesempatan ikut pameran pun saya dari 2017, 2018, 2019, terakhir. Karena 2020 COVID, kita tidak ada lagi pemilihan buat ikut pameran. Jadi 2019 masih itu kesempatannya sangat luar biasa, karena seluruh provinsi itu diseleksi. Saya berhasil dua yang ikut Gorontalo, dan itu pengalamannya ikut seperti itu, karena punya buyer yang sangat banyak kalau di pamerannya seperti itu. Kesempatan kita untuk bisa dapatkan informasi, kemudian kita bisa bertukar dengan UMKM yang ada di provinsi mana saja. Itu pengalaman yang sangat-sangat saya syukuri. Saya tidak berharap bantuan yang banyak masuk, tapi bagaimana saya dapat informasi itu secara mudah. Begitu, itu kesempatannya. Kemarin saja saya mencoba mendaftar, akhirnya kan terpilih juga di Sibar, dan ternyata Gorontalo hanya saya. Itu sangat luar biasa. Saya berpikir bukan saya, bukan siapa-siapa, tapi bagaimana saya belajar, punya informasi dan ilmu yang banyak yang bisa saya sharing lagi kepada orang lain. Seperti itu. Luar biasa ini ya. Memang begitu ya, UMKM, Bu. Nah, ini ada pertanyaan ini di kolom chat. Yang pertama, kalau mau ikut PIRT di daerah lain, info tentang jadwalnya bisa ditanyakan ke mana? Kemudian yang kedua, untuk PP POM, apakah sertifikasi bisa ikut di daerah yang lain juga? Kalau produknya misalnya kering, itu bisa PIRT. Tapi kalau misalnya dia progen, dia harus berhubungan dengan balai POM. Tapi balai POM punya sekarang juga dimudahkan juga pengurusannya. Biasanya mengurus MD itu biasanya dikatakan sangat sulit. Katanya harus begini. Memang syarat-syaratnya itu tempat perurusnya harus begini. Tapi mereka akan mendampingi. Selama ini saya lihat balai POM yang sekarang itu mudah, dimudahkan untuk pengurusan buat UMKM. Karena mereka memacu bagaimana UMKM itu bisa cepat pengurusan MD. Apalagi yang berhubungan dengan progen, seperti itu. Karena dengan COVID, pandemi ini meningkat penjualan adalah progen ini, produk-produk progen. Itu seperti itu. Tapi kalau misalnya PIRT, biasanya yang paling kuncinya itu ikut aja dulu penyuluhan pangan. Di mana saja kita dapat informasi penyuluhan pangan yang ada online, kita bisa ikut dari daerah mana saja. Dan itu bisa dipakai di daerah masing-masing Bapak-Ibu. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Masih ada pertanyaan yang lain, Bapak-Ibu sekalian? Silahkan. Ini dari teman-teman mentor atau kurator. Silahkan kalau ada menambahkan. Pak Waryana, Pak Guendra, Pak Agus, Kuwin. Silahkan kalau ada yang mau ditambahkan. Ada pertanyaan yang di kolom chat. Tadi juga ada pertanyaan tentang kalau harga ikan kaleng. Ikan kaleng, itu ada banyak link yang sudah saya sharing. Ini contohnya yang saya sharing tadi. situs-situs yang waktu saya belanja di Australia. Ada Aldis, ada Woodis, ada macam-macam. Detailnya ada saya tulis di kolom chat. Ada yang mungkin familiar. Dengan apa itu, yang sudah di kolom chat, bisa ditelusuri di sana. Beberapa produk itu yang biasa saya belanja di sana, kalau di Australia. Ini contohnya, Bapak-Ibu, untuk benchmarking yang ada. Ini ada dari Aldi. Ini super makin untuk khusus mahasiswa. Karena murah. Contohnya ini misalnya, ada tuna ini. Sama mungkin ya. Ini harganya mungkin sekitar produk dikursikan. Hampir Rp40.000 ya, Bapak-Ibu. Nah, ini bisa mungkin Bapak-Ibu pakai benchmarking. Berapa? Agar masuk. Semaruh harga kalau tadi saya sampaikan. Kemudian juga, silakan nanti Bapak-Ibu googling namanya Asian Grocery. Bisa dilihat ya. Nah, itu di kampung saya dulu, Clayton. Itu ada terkenal namanya Hong Kong Asian Grocery ya. Nah, ini coba dilihat ini bagaimana produknya. Contohnya ini produk dari Thailand. Jadi, perhatikan bagaimana dia membuat story-nya. We are working with some dan seterusnya ya. Nah, ini nanti menarik. Seperti tadi ceritanya Red Coffee ya. Bisa dilihat seperti ini nanti ya. Ini akan menarik mereka ya. Kemudian, kalau mau dilihat juga ini ya. Harganya ada di sini. Asian Grocery ini ya. Ini pelangganan saya ini ya. Waktu di Melbourne sana, Hong Kong ya. Ini perhatikan ada branding dari Thailand ini ya. Ayam ya. Thai, cut, kering. Apa ini ya. Nah, ini mungkin pembuka pasta gitu ya. Nah, ini di baca-baca Bapak-Ibu ya. Mungkin ada harga juga ya. Seperti ini harganya Rp40.000 ya. Nah, silakan dikalikan sendiri nanti ya. Dengan bukiannya, ambil tengah-tengahnya. Nah, ini produk mereka ya. Ini ringnya sudah saya sharing. Dan juga mungkin menjadi inspirasi Bapak-Ibu membuat packagingnya. Nah, ini seperti ini ya. Bambu Nasi Udub ya. Di sana harganya, berarti ini berapa? Rp12.000 ya. Rp12.000 ya. Kalau di sini mungkin, nggak tahu, Rp4.000 atau Rp6.000 ya. Kira-kira begitu ya. Ini Bambu Nasi Udub. Nah, ini memang karena sudah brandingnya sangat kuat ya. Yang mungkin nggak memberikan bahasa Inggris ya. Harusnya terkenal ya. Nah, ini snack-snack ya. Nanti Bapak-Ibu silakan browsing. Sekali lagi, keaktifan Bapak-Ibu sekalian. Jangan tanya saya ya. Berapa harganya untuk snack, Pak? Saya sudah nggak di sana lagi ya. Saya cuma berikan link-nya. Bapak-Ibu silakan cari produk yang sama. Ini ya sekali lagi, keaktifan, kematuhan, inisiatif Bapak-Ibu. Tadi Ibu Dewi itu ternyata, kalau kita aktif, banyak juga ya. Bantuan yang kita bisa pakai untuk membiayai barcode kita, dan sebagainya. Jadi, kalau tadi disampaikan, memang butuh biaya. Memang tujuannya adalah agar UAMKM kita naik kelas, dan produk kita juga naik kelas. Jadi, kalau kita punya produk naik kelas, misalnya di Gerai-gerai Indomaret, di pasar modern, itu akan punya kesempatan yang lebih besar lagi. Seperti Pak Agus bilang itu, kesempatan itu akan datang kepada mereka yang siap. Ada pertanyaan dari kolom janin ya. Sertifikasi yang dikenal di Lian? Nggak ada. Nggak ada. Yang dikenal. Jadi, kalau misalnya halal ya, produk dari Malaysia ya, pakai halal ulama-nya Malaysia. Kalau kita pakai halal MUI, kalau Thailand, halal Thailand, itu sudah diterima sama Thailand. Sama oser nanti. Jadi, kalau bisa dikasih yang dikenal di Lian? Nggak ada. Misalnya, tadi ya, yang dikenal ya, mungkin produk yang standar ya Pak Agus, itu yang dikenal. Aromaterapi. Nanti pengurusan Bepo sampai bertahun-tahun, kalau mau ngurus ulang gimana? Mungkin Budaya punya informasi tentang Aromaterapi, pengurusan Bepo. Iya. Itu kalau di Gorontalo itu, kita kemarin itu ada teman UMKM pengurusan asap cair. Satu-satunya yang ada di Gorontalo itu asap cair yang punya halal MUI. Dan mereka itu termasuk UMKM yang masih kecil juga. Tapi sudah sering dikirim ke luar negeri karena sudah punya nomor registrasi dari Balai POM. Kalau kemarin saya informasi ke mereka itu, mereka sangat mudah juga sih. Tapi memang beberapa tahap kita melengkapi apa yang mereka dari Balai POM yang harus minta, kita ikuti aja. Biasanya kan kalau pengalaman di pangan itu, kalau saya, kemarin itu mereka beberapa kali saya juga ini sementara pengurusan Balai POM juga MD tapi masih membongkar dulu tempat produksi karena kita melengkapi apa yang mereka harus ajukan yang begini kita ikuti aja karena itu salah satu juga sih sebenarnya standar dari Balai POM. Memang dikatakan kalau orang yang yang dikatakan sulit memang agak-agak sulit juga kan awal-awal juga saya sih berpikir ribet sekali ada teman yang sudah besar mereka nggak sampai sekarang belum mengurus MD kalau dikatakan mereka produknya sudah besar dimana aja mereka pabriknya sudah besar tapi mereka belum mengurus nah itu karena mereka trauma saya sudah konfirmasi trauma awal-awal memang Balai POM itu agak-agak ribet begini tapi padahal ini sekarang beberapa UMKM itu sudah mereka dampingi oleh Balai POM dan dan dikatakan itu sulit sebenarnya tidak sulit tergantung kita aja bagaimana penangkapan kita biasanya kan apa yang mereka minta kita ikuti aja sambil memberikan saran kepada mereka mereka siap untuk diberikan saran saya juga sering juga ini kalau begini ini harusnya begini itu yang kemarin sudah keluar nomor registrasinya itu salah satu UMKM yang bukan permanen tempatnya tapi mereka keluarkan izinnya Balai POMnya jadi sebenarnya bilang sulit ya agak-agak sulit susah mudah tapi terlihat benar dari kita seperti itu saya juga sementara karena tapi saya masih mau merubah untuk tempat produksinya jadi masih depending tapi mereka bilang setelah selesai kita akan nampingi lagi sebenarnya begitu karena demi kepentingan juga kita untuk ke depan produk kita ini kan apalagi aromaterapi saya pengalaman yang punya aromaterapi yang di Maluku itu cengkeh rempah-rempah mereka bikin aromaterapi sangat luar biasa dan mereka sudah punya mui juga balai pom sudah lengkap jadi sebenarnya insyaallah dicoba aja kalau saya sih sebenarnya bukan dari dinas mana aja tapi saya sebagai pelaku MKM insyaallah kita saling sama-sama maju bersama apalagi produk buruk Indonesia itu dikatakan produk yang sangat luar biasa banyak manfaatnya dan sangat melimpah melimpah hasil lokal dari Indonesia itu sendiri jadi kita menggunakan saja apa yang mereka butuhkan kita lengkapi aja itu mungkin dari saya terima kasih mudah-mudahan tidak ada maksud apa-apa terima kasih terima kasih bu luar biasa sekali lagi keaktifannya tadi juga saya menyampaikan ini yang saya tambahkan lagi nomor 9 Bapak Ibu nanti produknya kalau bisa unik tadi saya terima tadi Bu Dwi bilang maksudnya distinct punya diferensiasi Bapak Ibu punya pembeda jadi ini penting Bapak Ibu seperti ada coffee tadi ada coffee itu ada pembedanya apa jadi kalau sama-sama sambal itu Bapak Ibu punya pembeda apa ini juga nanti Bapak Ibu bisa lihat di link toko-toko yang sudah saya sharing kalau sambal itu selama ini yang masuk sambal apa saja sehingga nanti walaupun lolos secara kurasi kemudian kalau kita tawarkan ke host-shop Indonesia ternyata kalau produknya ini apa istimewanya dari sisi rasa kita belum yakin juga dari siarga kok lebih mahal juga seperti itu Bapak Ibu nanti bisa membuat strateginya misalnya kebetulan Bapak Ibu produknya kan sambal setelah di googling di Aldi di Hong Kong Store di Kos dan banyak sambal yang sama cuman mereka harganya agak di atas mungkin Bapak Ibu bisa ambil harga yang lebih bawahnya atau bisa jadi Bapak Ibu mengunggulkan feature atau kelebihan apa misalnya sambal saya ini bisa awet selama 2 tahun atau sambal saya ini kalau setelah dibuka sesetnya atau seset yang kita buat kemasannya unik dan seterusnya atau misalnya sambal saya ini punya nilai gisi yang bagaimana ini penting Bapak Ibu lakukan ya jadi semata-mata walaupun yang kita kurasi adalah legalitas kemudian packaging sama labeling tapi Bapak Ibu harus punya inovasi dalam hal feature-nya nah ini adalah tanggung jawab Bapak Ibu sekalian gitu ya jadi tadi disampaikan oleh House Dan Besa jangan sampai produknya ya sama dengan yang lain nah kalaupun sama apa pembedanya ini penting jadi walaupun mungkin secara labeling lolos secara apa itu packaging lolos tapi kalau secara marketnya menurut atau sampai Indonesia tidak masuk bisa-sini tidak dilakukan trial ya kira-kira informasi mungkin teman-teman kurator ada yang mau nambahkan silahkan kalau masih ada yang mau ditampaikan Pak Guendra Bumpin Kamardiana Pak Agus Widodo silahkan mau tanya sedikit itu yang diciptai tentang kalau sertifikasi yang kalau misalkan dikenal oleh orang luar negeri kan berarti lebih mantap lagi yang kira-kira bagi WMKM khususnya mungkin sudah punya BIPOM MD tapi ingin sertifikasinya itu trusted dari orang luar negeri kira-kira ada rekomendasi yang tentu juga terjangkau terjangkau secara biaya maupun regulasi mudah mungkin ada pengalaman Bu Dewi mungkin bisa memberikan jawaban sertifikasi yang dikenal di luar negeri ya apakah BIPOM diakui kalau saya sih lebih tidak dikenal ya ya kalau tidak apakah sertifikasi BIPOM diakui apakah sertifikasi halal MU diakui di luar negeri ya ya terima kasih kemarin memang balai BIPOM itu kan kalau Indonesia itu yang saya tahu biasanya mereka belum terlalu ini ya terlalu diakui kalau di 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 luar negeri masih ada seperti Malaysia kalau Malaysia itu kan mereka balai BIPOM itu sampai dari ujung ke ujung itu mereka dampingi terus ya berbeda dengan Indonesia nah kenapa aturannya sekarang dikembalikan lagi ke Kemenak ke KANWIL pengurusan MUI itu sekarang kan sudah di Kementerian Agama nah dengan tujuan kalau sudah diambil oleh pemerintah sama dengan berlakunya MUI-nya itu dengan seperti yang kalau contohnya kan produk MUI yang ada di di itu ya Wisman ya batar di Wisman itu kan mereka bukan di Indonesia tapi mereka ambil MUI-nya itu halalnya itu kan dari luar negeri nah itu akan berlaku seperti itu juga Indonesia jadi akan diakui kalau sudah pemerintah yang ambil alih itu kalau kalau saya dapat informasi sih tapi akan masih sementara sementara ini ya apa namanya kalau di berlakunya mereka itu kan selama ini masih tetap berlaku lagi ke MUI yang halal ya swasta bayarnya kan mereka juga kan masih mahal ya termasuk 2 juta 700 itu agak-agak tinggi nah kalau akan dikembalikan kementerian kementerian agama kalau menurut mereka itu sudah akan diturunkan nilainya itu mengurus MUI itu akan jadi jatuh ke 1 juta 500 akan turun lagi tapi kalau 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 pengalaman sih kalau saya lihat belum seperti mendetailnya MUI dari Malaysia Malaysia itu kan mereka mendampingi terus pendampingan terhadap UMKM untuk pengurusan MUI itu mereka mendampingi dan bukan dilepas setelah mereka keluarkan surat mereka tidak mendampingi lagi tapi seharusnya seperti Malaysia itu kita ambil pembelajaran sangat luar biasa mereka mendampingi sampai mereka berakhir seperti itu kalau di Indonesia saya lihat masih longgar-longgar dalam pengurusannya juga masih agak mahal tapi kita harus ikuti aja dulu seperti apa pemerintah Indonesia seperti itu karena kan saya juga bukan berbicara bukan dari MUI tapi selama ini lihat masih agak-agak belum terlalu diakui seperti apa ya karena masih ada keraguan-keraguan juga kadang seperti itu yang saya tahu baik baik terima kasih ibu iya mungkin ada tambahan dari silakan selamat sore rekan-rekan partner pemilik UMKM jadi saya hanya menambahkan bahwa setiap negara itu memiliki regulasi untuk produk-produk yang mau masuk negara tersebut jadi setiap negara pasti punya aturan yang berbeda jadi antara Australia dengan Malaysia dengan Brunei sendiri pun berbeda jadi kenapa kita harus mengikuti regulasi masing-masing negara itu karena syarat utama jadi kita kita bermasalah dengan perizinan itu sebenarnya bukan masalah itu adalah memang harus syarat yang harus kita penuhin misalkan kita pakai lembaga mana yang kita pakai otomatis lembaga yang disepakati oleh negara kalau Sukupindo tidak bisa berarti ada lembaga yang bisa diwakilkan karena di daerah-daerah tertentu daerah-daerah kecil itu sempat mengeluh jadi ada beberapa UMKM binan saya yang kesulitan untuk mengurus ke Sukupindo prosesnya lama biayanya mahal ternyata Sukupindo memberikan referensi untuk tidak harus ke Sukupindo jadi lembaga-lembaga yang bersertifikasi bisa mengeluarkan sertifikasi juga jadi semua kalau seandainya itu jadi Mas Salah Sarasan dan juga jadi dipenuhi aja dulu untuk masing-masing negara yang kita mau tuju kebetulan saya kurator berserta tim Australia berarti regulasi Australia yang kita pakai kemarin ada yang sempat debat dengan saya di pribadi DM Pak Pak saya ini Turki masuk kenapa kok Bapak mempersulit saya enggak saya enggak mempersulit karena regulasinya Australia seperti itu jadi alergi misalkan kalau terjadi sesuatu matematik kan ada masalah baru kita agak saklek dari pihak kurator ngotot harus ada logik nih karena itu kandungannya ada kandungan udang disana nah seperti itu kalau ibu tidak menyenangkan udang kita tahu itu ada kandungan di sana mohon maaf kita lebih saklek karena kita berfungsi sebagai polisi ini peraturan menseleksi benar nah seperti itu regulasi masing-masing negara berubah Pak saya di Turki kok bisa masuk di India bisa masuk gak perlu ada label label apa alergi silahkan kalau masuk Turki silahkan masuk India tapi kalau Australia wajibu ada 8 kriteria alergi yang harus dicantumkan kalau itu ada edukasi untuk pemilik karena kita punya regulasi yang harus penuh itu agak terputus terima kasih ya makasih tambahnya Pak Guindra menarik sekali memang begitu saya tadi kepatuhan kata kunci yang pertama terus tadi ada sertifikasi sebenarnya kalau masalah yang diakui atau dikenal kalau saya lebih melihat diterima jadi kalau ada produk Singapura kemudian di sana ada hal-hal produk Singapura tidak terima dan saya ada juga produk-produk Indonesia yang berbpom juga diterima diterima juga jadi Bapak Ibu misalnya saya contohkan ini salah satu toko favorit saya waktu di sana jadi ini juga punya produk Indonesia juga jadi Indomie perhatikan mereka tetap brandnya namanya Indomie tapi ada terusannya instant noodle tetap namanya mie goreng tapi mereka dikasih fried noodle ada seperti ini Bapak Ibu ini ada hal-halnya juga ada BPPOM juga artinya ini juga diterima bukan masalah bikin atau tidak masalah itu prinsip yang tadi saya bilang adalah safe declaration dan harus punya buktinya yang penting jadi kalau misalnya kita punya makanan yang sudah di BPPOM ya ada buktinya kalaupun hanya IPRT juga tidak masalah yang penting bisa diusahakan Bapak Ibu mungkin hanya IPRT saja boleh kalau mau BPPOM lebih bagus lagi kalau misalnya tambah halal bagus lagi kalau tambah kosan bagus lagi itu halalnya untuk orang Yahudi karena ada market juga orang Yahudi di sana juga yang mereka itu kalau makan harus memilih lambangnya kosan jadi kalau Bapak Ibu cek namanya di internet kosan kosan ini seperti ini lambangnya nah ini kosan food namanya ada lambangnya jadi lambang kosan food itu kalau Bapak Ibu searching kalau kita halal tulisan halal ini ada kosan certified jadi mereka lebih serik ini seperti kosan kalau ini halal jadi kosan itu makanan orang Yahudi jadi mereka beberapa poin lebih kenceng daripada kita muslim maaf daripada halalnya muslim contohnya masalah daging itu mereka tidak boleh makan daging yang bercampur dengan lemak pada satu ini misalnya juga ikan laut mereka cenderung tidak makan ikan laut kenapa karena di hukum mereka itu yang saya tahu apalagi kalau ikan laut di tengah hari Sabtu itu tidak boleh haram makanya safe mereka tidak makan ikan laut baik mungkin ada yang lain bapak ibu sekalian kalau tidak ada saya kira sampai disini dulu ada ini produk kacang lorjuk biasanya apa tadi legalitasnya adalah tadi ya label-label barcode dan selanjutnya plus karena bapak ibu produknya mengandung kacang tambahkan disana may contain apa alergan jadi ini penting untuk disampaikan jadi contoh pembuatan label alergan silakan nanti digogging nanti mentor akan memberitahu bapak ibu contoh seperti ini bapak ibu ini contoh yang paling gampang contains milk eggs weight sama gluten artinya sudah tulisan seperti ini tidak apa-apa kalau belum ada label-nya bapak ibu bikin stiker tempel saja tidak apa-apa ini sudah sebuah declaration yang ibu sudah sampaikan contoh yang lain seperti ini kontens mustad sesim sesim itu apa wijen sama soy atau gedele seperti ini juga boleh bapak ibu nah ini sudah cukup kalau tidak ada kalau tidak ada bikin stiker ditempelkan tentunya harus mendesain stiker yang cocok ditempatkan begitu baik yang lain kalau tidak ada saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi Suto sukses selalu untuk UKM saya mengundang Bu Dewi Suto untuk ikut program kurasi ini karena saya lihat produknya sudah cukup luar biasa nanti biar Pak Gohendra yang mendampingi nanti jadi itu mungkin itu mungkin Bapak Ibu sekalian terima kasih atas gadirannya dan tetap semangat belajar semuanya kita berusaha semuanya luar biasa Bapak Ibu sekalian kalau saya sampaikan lagi kalau saat ini belum selesai sukses atau belum memenuhi nanti tanggal 19 Juni tidak apa nanti kita akan upayakan ada sesi trial order berikutnya jadi jangan khawatir kita akan berusaha mungkin belum memenuhi barcode yang belum jadi Pak kemudian kita mau bikin label baru saja atau packaging baru yang lebih menarik tapi belum jadi khusus untuk trial order nanti kita akan coba carikan lagi peluang untuk di sesi berikutnya karena dari House of Indonesia ini nampaknya setiap bulan itu apa melakukan trial order atau setiap bulan itu mereka mengimport nah itu pada bagian kontainernya itu pasti ada space yang kosong itu bisa dilakukan trial order mungkin berapa jumlahnya tergantung dari nanti negonya dan kebutuhan kalau misalnya produk Bapak Ibu sangat unik mungkin bisa jadi lebih dari satu karton yang jelas mungkin cukuplah untuk trial order baik tidak ada lagi pertanyaannya terima kasih semuanya atas keterannya sukses selalu tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kembali lagi komentarnya masing-masing kalau ditanya sedetail-detailnya kalau dimarai terima saja baik itu dari saya terima kasih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aturnuh Pak Yudi masalah berdurul sukses semoga lekas sembuh berdurul ya amin insyaallah optimis ya produknya masuk insyaallah amin semua bisa tiduran aja nih pak siap makasih pak gue oh makasih sorry bagus berjalanan hati-hati sampai driving hati-hati ya sampai ketemu hari sabtu ya karena nanti ada materi tentang pengurusan label ini penting yang tadi disampaikan bu Dewi ya selamat menikmati